Seringkali dijadikan sebuah pertanyaan atau serangan dari beberapa orang gitu kan Katanya orang Kristen alanya tiga gitu Tuhanmu kok tiga gitu kan Ada Yesus, ada Bapak, ada Ruh Kudus gitu Kalau Yesus datang ke dunia, siapa yang disuruh Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Saya Eko Ayu Prianto, hari ini kita akan belajar tentang sebuah doktrin dasar dari iman kekristenan Yaitu doktrin Allah Tritunggal Doktrin ini selingkali disalahpahami oleh banyak orang Mungkin kita sudah Kristen lama gitu kan Tapi sulit untuk memahami gitu doktrin Allah Tritunggal ini Bahkan seringkali dijadikan sebuah pertanyaan atau serangan dari beberapa orang gitu kan Katanya orang Kristen alanya tiga gitu Tuhanmu kok tiga gitu kan Ada Yesus, ada Bapak, ada Ruh Kudus gitu Kalau Yesus datang ke dunia, siapa yang disurga gitu Tuhannya siapa yang disurga Surganya kosong dong berarti gitu kan Nah saudara-saudara hari ini kita akan belajar Tentu topik ini sulit gitu ya Topik ini cukup kompleks Tapi bukan berarti yang sulit itu tidak bisa dipahami Bukan berarti yang sulit itu tidak bisa dijelaskan Bukan berarti yang sulit itu tidak masuk akal gitu ya Ini doktrin yang melampaui akal Tapi bukan berarti tidak masuk akal Karena kita sedang membahas tentang Allah yang maha besar Allah yang maha kuasa gitu ya Dan tentu ini pasti kita sangat terbatas Nah kita akan melihat dari perspektif Alkitab Bagaimana Alkitab menjelaskan tentang Allah Tritunggal ini Kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah Berarti Allah menjelaskan dirinya di dalam Alkitab itu sendiri Nah kita akan belajar bersama-sama Kita akan mencoba melihat tentang konsep Allah Tritunggal ini Nah saudara-saudara Secara lebih sederhana Bahwa Allah Tritunggal itu adalah Satu Allah tiga pribadi Jadi satu Allah Yang menyatakan diri dalam tiga pribadi Nah maksudnya seperti apa sih kok Kayaknya kok sulit gitu ya Untuk memahami satu Allah tiga pribadi Bukannya Tuhan itu Esa ya gitu ya Tapi kok tiga pribadi Bukannya ini jadi tiga Allah gitu ya Nah ini cukup membingungkan memang bagi banyak orang Nah kita akan melihat bersama-sama hari ini Ternyata bukan seperti itu konsepnya ya Ternyata bukan seperti itu konsepnya Nah sebagai pendahuluan saudara-saudara Bahwa kata Tritunggal Atau Trinity Atau Trinitas Itu memang tidak pernah Sekalipun digunakan di dalam Alkitab Jadi memang istilah ini gak pernah ada di dalam Alkitab Kalau kita mencari kata Tritunggal Memang gak ada gitu Gak ada Karena istilah ini digunakan Untuk menjelaskan tentang Ketritunggalan Allah Yaitu Allah yang terdiri dari tiga pribadi Yang berbeda Tetapi dia bersama-sama di dalam kekekalan Ya pribadinya berbeda Tetapi bersama-sama di dalam kekekalan Ya satu Allah tiga pribadi Nah ini seringkali disalah mengertikan oleh banyak orang Bahwa kalau memahami Allah itu Sepertinya sulit gitu ya Ya memang sulit Tetapi bukan berarti kita gak bisa paham sama sekali gitu ya Sudah-sudah Nah kita akan melihat beberapa toko disini Yang sebagai sejarah Kita bisa melihat bahwa ternyata bapak-bapak gereja Contoh seperti misalnya Ignatius gitu ya Ignatius dari Antioquia Sekitar tahun 35-107 Masei Itu memberikan dukungan awal Bagi paham Trinitas atau Tritunggal Ya Itu mendesak umat untuk taat kepada Kristus Kepada Bapak dan kepada Roh Ya ada Kristus Ada Bapak dan ada Roh Justinus Martir tahun 100-165 Masei Juga memberikan hal yang sama Tentang ala Tritunggal Bahwa Justinus Martir menulis dalam nama Ala Bapak Tuhan alam semesta Juru selamat kita Yesus Kristus Dan Roh Kudus Bukan cuma itu Ada juga yang bernama Teofilus Bapak gereja dari Antioquia Tahun 181 Masei Nah Bapak gereja ini mencatat Yang tercatat menggunakan kata Trinitas Adalah Teofilus dari Antioquia Yang menulis pada akhir abad kedua Ya Ia mendefinisikan Trinitas itu sebagai Allah Sebagai firmannya Logos Dan Sebagai kebijaksanaan Atau Sofia Nah tentu Ini memberikan sebuah sumbangsi Pemikiran awal Bahwa Ala Tritunggal Ini ada di dalam Alkitab Dan akhirnya Dirumuskan oleh bapak-bapak gereja Untuk Tujuannya untuk Agar umat itu bisa Memahami Konsep dasar kekristenan Yaitu tentang Ala Tritunggal itu Dengan Lebih mudah Ya dirumuskan Dan kemudian Tertulianus Di awal abad yang ketiga Sekitar tahun 155 Sampai dengan 230 Ia secara eksplisit Mendefinisikan Trinitas itu sebagai Bapak putra Dan roh kudus Jadi Bapak Tertulianus Itu yang Merumuskan Trinitas adalah Bapak putra Dan roh kudus Nah Ketika kita Memahami hal ini Maka kita akan Mengerti bahwa Ternyata Doktrin Ala Tritunggal itu Tidak dibuat Atau dikarang oleh Bapak-bapak gereja Nah kalau misalnya Dkarang oleh Bapak-bapak gereja Kenapa kok tidak Mengarang doktrin yang Lebih muda aja gitu Kan lebih Menjual daripada Doktrin Ala Tritunggal Karena susah banget gitu Susah banget untuk dipahami Nah karena memang Doktrin ini ada Di dalam Alkitab Kemudian dimunculkan Dirumuskan oleh Bapak-bapak gereja Agar jemaat mula-mula itu Bisa mengenal Dan memahami Ala itu dengan Betara Nah beberapa istilah Yang perlu kita Ketahui Ya ada Berbagai macam Tapi saya ambil Ada tiga yang Paling seringkali Disalahpahami Yang pertama Yaitu Binitarianisme Binitarianisme itu Merupakan Adalah satu Substansi Dalam dua Pribadi Jadi binitarianisme Itu satu Substansi Dalam Dua Pribadi Jadi satu Tetapi dua Dan yang kedua Ada Unitarianisme Satu Substansi Dalam Satu Pribadi Satu Satu Nah kemudian Ada yang ketiga Yang umum Yang seringkali Dipakai oleh Beberapa orang Tapi ternyata ini Sesuatu yang keliru Yaitu Modalisme Modalisme Nah modalisme Ini satu Substansi Tapi Bermanifestasi Dalam Tiga aspek Yang terpisah Contoh misalnya Modalisme Yang dulu Kalau saya pahami Itu Tuhan itu Seperti Papa Yang ada Di rumah Ketika dia Di rumah Dia sebagai Papa Ketika dia Di kantor Dia sebagai Seorang Manager Tapi ketika Dia sedang Di Lingkungan Masyarakat Dia sebagai Ketua RT Misalnya Seperti itu Jadi satu Orang Tetapi punya Tiga Tiga fungsi Yang berbeda Tiga aspek Yang berbeda Itu yang disebut Dengan Modalisme Jadi Mungkin ini Seringkali dipahami Oleh beberapa orang Kristen Dan ternyata Modalisme Itu juga Pandangan yang Geliru Di dalam Alkitab Nah kita Pertama akan melihat Tentang keesaan Allah Tentang Allah Yang Esa Ulangan pasal Yang ke-6 Ayat yang ke-4 Disini dikatakan Dengarlah Hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esa Coba Bapak-Ibu saudara Perhatikan Di bagian Yang Kata Ehat Disini Ehat Nah di dalam Bahasa Ibrani Kata Ehat itu Satu Tetapi bukan Berbicara Satu Secara jumlah Tapi berbicara Kesatuan Gitu ya Ini satu tangan Tapi terdiri dari Lima jari Terdiri dari Lima jari Jadi satu tangan Terdiri dari Lima jari Ini berarti kesatuan Ya Jadi Bagus juara Memahami tentang Kata Ehat Ini kalau di dalam Di dalam bahasa Arab Yang saya pernah Ingat Gitu ya Di dalam bahasa Arab Ternyata ada kata Ahad Ya Ahad itu juga Menggunakan kata Yang artinya adalah Satu Gitu ya Ahad itu satu Nah sehingga kita Bisa langsung paham Oh ternyata memang Dari bahasa Bahasa Ibrani Dan bahasa Arab itu Memang ada Sebuah Kesamaan Karena mereka Masing-masing Dari Timur Gitu ya Dari Timur Tengah Nah sehingga Kita bisa melihat Bahwa Dengarlah Hai orang Israel Tuhan Ala kita Tuhan itu Esa Esa Bukan satu Secara jumlah Tetapi satu Kesatuan Kita akan melihat Di dalam satu Korintus Pasal delapan Ayat yang keempat Juga dikatakan Demikian Tentang hal makan Daging persembahan Berala Kita tahu Tidak ada berhala Di dunia Dan tidak ada Ala yang lain Daripada Ala yang Esa Jadi Keesan Ala terus Diperbincangkan Di antara Ayat-ayat yang ada Di Alkitab Bahwa Ala itu memang Esa Tetapi Kalau kita bandingkan Dengan ayat-ayat yang lain Maka kita akan Menemukan Bahwa Esa Yang dimaksud Itu bukan Esa secara Jumlah Galatia 3 Gaya 20 Juga mengatakan Demikian Seseorang Pengantara Bukan Hanya Mewakili Satu orang saja Sedangkan Ala adalah Satu Satu disini juga Yang dimaksudkan Adalah Ala yang Esa Satu Timotius Pasal 2 Ayat yang kelima Karena itu Esa Dan Esa pula Dia yang menjadi Pengantara Antara Allah Dan manusia Yaitu manusia Yesus Kristus Jadi Esa pula Ala yang menjadi Pengantara Manusia Yaitu manusia Yesus Kristus Ala Di dalam Yesus Kristus Adalah Ala Tritunggal Yang Bermanifestasi Di dalam Menjadi Manusia Berinkarnasi Menjadi Manusia Kemudian Selanjutnya Sudara-sudara Kita akan Melihat tentang Keteritunggalan Ala Tadi kita Belajar tentang Keesan Ala Dimana Ala adalah Esa Ya Di dalam Ulangan 6 ayat Yang keempat Bahwa Ala kita Adalah Ala yang Esa Tetapi Bukan Cuma Berhenti Pada Esa Ternyata Alkitab Juga Menjelaskan Tentang Keteritunggalan Ala Ya Keteritunggalan Ala Apa yang dimaksud Dengan Keteritunggalan Ala Ini yang Perlu Kita Pahami Bersama Kejadian Pasal Pertama Ayat 26 Dan 27 Berfirmanlah Ala Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Supaya Mereka Berkuasa Atas Ikan Ikan Di Laut Dan Burung Burung Di Udara Dan Atas Segala Ternak Dan Atas Seluruh Bumi Dan Atas Segala Binatang Melata Yang Merayap Di Bumi Ayat 27 Maka Ala Menciptakan Manusia Itu Menurut Gambarnya Menurut Gambar Ala Diciptakannya Dia Laki-laki Dan Perempuan Diciptakannyalah Mereka Baik Ibu Sudara Perhatikan Di Ayat Yang Ke 26 Ada Kata Kita Di Sana Maka Jelas Bahwa Kata Kita Itu Bukan Tunggal Tetapi Jamat Kalau Cuman Tunggal Bisa Menggunakan Kata Saya Atau Aku Tetapi Disini Menggunakan Kata Kita Berarti Memang Jamat Kita Melihat Ini Kata God Disana Menggunakan Kata Elohim Akhiran Im Dalam Bahasa Ibrani Berarti Kata Yang Berbentuk Jamat Elohim Maka Jelas Bahwa Disini Dijelaskan Bahwa Tuhan Itu Bukan Tunggal Secara Jumlah Tetapi Dia Memang Jamat Dia Jamat Tapi Dia Esat Seperti Itu Nah Kita Akan Melihat Selanjutnya Begini Ini adalah Kunci Untuk Memahami Tentang Allah Tritunggal Nah Saya Mengutip Tulisan Dari Santo Agustinus Di dalam Tulisannya Agustinus Menuliskan Demikian The Old Testament Is The New Testament Consil The New Testament Is The Old Testament Refill Yang Artinya Adalah Bahwa Perjanjian Lama Adalah Perjanjian Baru Yang Disembunyikan Sedangkan Perjanjian Baru Adalah Perjanjian Lama Yang Disingkapkan Gitu Ya Yang Disingkapkan Nah Sehingga Kita Tidak Bisa Untuk Memahami Dengan Lebih Detail Kalau Kita Tidak Melihat Bahwa Alat Tritunggal Itu Di seluruh Alkitab Ada Jadi Ada Benang Merah Antara Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Kita Tidak Bisa Cuman Melihat Perjanjian Lama Aja Lalu Kemudian Melupakan Perjanjian Baru Atau Kita Melihat Perjanjian Baru Aja Kemudian Melupakan Perjanjian Yang Lama Kita Harus Melihat Perjanjian Baru Dan Perjanjian Lama Itu Sebagai Satu Benang Merah Yang Tidak Terpisahkan Maka Kalau Kita Memahami Hal Ini Kita Akan Bisa Melihat Doktrin Alat Tritunggal Itu Dengan Sangat Jelas Dengan Lebih Jelas Nah Di dalam Perjanjian Lama Yesaya Pasal 48 Ayat Yang Ke 16 Medekatlah Kepadaku Dengarlah Ini Dari Dahulu Tidak Pernah Aku Berkata Dengan Sembunyi Dan Pada Waktu Hal Itu Terjadi Aku Ada Disitu Dan Sekarang Tuhan Allah Mengutus Aku Dengan Roh Perhatikan Yang Saya Kasih Warna Bol Cetak Tebal Disitu Bawa Ada Kata Tuhan Allah Mengutus Aku Dengan Roh Kalau Dia Cuman Sendirian Maka Tidak Perlu Dia Menulis Roh Di Belakang Ya Atau Kata Tuhan Aja Atau Allah Aja Di Sana Tetapi Disini Ada Kata Tuhan Allah Mengutus Aku Dengan Dengan Roh Maka Jelas Bahwa Disini Ada Sebuah Konsep Yang Mulai Terlihat Ketika Nabi Yesaya Menuliskan Hal Itu Nah Setelah Yesaya Sudah Mulai Kelihatan Konsep Alat Tritunggal Kemudian Kita Lanjut Di dalam Matius 28 19 20 Ini adalah Perintah Tuhan Yesus Amanat Agung Untuk para Murid Memberitakan Injil Pergi Memberitakan Injil Ayat Ayat 19 Karena Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Bapak Anak Dan Roh Kudus Sangat Jelas Disini Ada Konsep Bapak Ada Anak Dan Roh Kudus Dan Ini Perkataan Tuhan Yesus Itu Sendiri Maka Kalau Yesus Mengatakan Ini Kemudian Salah Maka Jelas Dipertanyakan Gitu Konsep Ketuhanannya Maka Jelas Bahwa Ada Konsep Bapak Anak Dan Roh Kudus Nah Bukan Hanya Itu Kemudian Di dalam Matius Pasal Yang Ketiga Ayat 16 Sampai Ketujuh Belas Dikatakan Demikian Sesudah Yesus Sesudah Dibaptis Yesus Segera Keluar Dari Air Itu Dan Pada Waktu Itu Langit Terbuka Dan Ia Melihat Roh Allah Seperti Burung Merpati Turun Ke Atasnya Ayat 17 Lalu Terdengar Suara Dari Surga Mengatakan Inilah Anakku Yang Kukasih Kepadanya Aku Berkenan Nah Sudara Perhatikan Ada Yesus Di Sana Kemudian Ada Roh Allah Seperti Burung Merpati Dan Kemudian Ada Suara Dari Surga Berkata Bahwa Inilah Anakku Yang Kukasih Kepadanya Aku Berkenan Jadi Ada Bapak Ada Roh Allah Seperti Burung Merpati Yang Pada Saat Itu Belum 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 Terlihat Seperti Roh Kudus Karena Memang Roh Kudus Belum Tercura Di Bumi Dan Kemudian Ada Suara Dari Surga Ini Ada Suara Bapak Dari Surga Dan Ini Menarik Sudara-sudara Kalau Kita Perhatikan Bahwa Disini Ya Juga Di Dalam Doa Paulus Di Dalam Korintus 13 E Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Dan Kasih Allah Dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai Kamu Sekalian Jadi Ada Tuhan Yesus Kemudian Ada Allah Dan Ada Roh Kudus Tuhan Yesus Allah Dan Roh Kudus Oke Nah Selanjutnya Ketika Kita Sudah Mulai Ada Gambaran Tentang Tentang Konsep Allah Tritunggal Ini Kemudian Kita Akan Melihat Bagian Selanjutnya Sudara Sudara Ini adalah Ayat yang Sering Disalah Pahami Oleh Banyak Orang Kristen Ketika Dia Coba Untuk Memahami Allah Yang Esa Allah Yang Satu Tetapi Ketika Dipikirannya Kok Kayaknya Gak Masuk Akal Nah Biasanya Terpengaruh Oleh Ayat Ini Ini Sering Kali Disalah Pahami Oke Kita Melihat Dionys Pasal Satu Ayat Yang Pertama Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Kalau Kita Membaca Sekilas Maka Ayat Ini Berarti Firman Jadi Manusia Sang Logos Itu Jadi Manusia Tapi Kalau Sudara Perhatikan Disini Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Maka Kalau Dia Cuman Satu Cuman Allah Maka Dia Maka Ayat Ini Seharusnya Ya Allah Ya Allah Tidak Perlu Ada Firman Berarti Yang Ayat Ini Firman Itu Adalah Allah Kenapa Harus Dipisahkan Kalau Memang Dia Cuman Satu Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Garis Bahwa Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Terlepas Dari Penafsiran Banyak Orang Tentang Apa Firman Perkataan Atau Apa Tapi Saya Yakin Bahwa Ini Berbeda Berbeda Dengan Allah Yang Dimaksud Disini Berarti Firman Dan Allah Itu Sesuatu Yang Berbeda Karena Disini Memang Dibedakan Oke Nah Kalau Kita Melihat Konteksnya Kemudian Kita Melihat Di Ayat Yang Kedua Misalnya Ayat Yang Kedua Dan Ayat Yang Ke 14 Kita Akan Melihat Akan Lebih Jelas Apa Yang Dimaksudkan Oke Ayat Yang Kedua Ia Pada Mulanya Bersama Sama Dengan Allah Ia Pada Mulanya Bersama Sama Dengan Allah Berarti Ini Pribadi Yang Lain Dengan Allah Paham Ya Maksudnya Ya Berarti Ini Pribadi Yang Lain Karena Dia Pada Mulanya Bersama Sama Dengan Allah Dan Ayat Yang Ke 14 Ini Menarik Sekali Ini Yang Akhirnya Membuka Pikiran Saya Secara Pribadi Nah Firman Itu Telah Menjadi Manusia Firman Itu Telah Menjadi Manusia Yang Allah Tetap Di Surga Tetapi Firman Itu Telah Menjadi Manusia Dan Diam Di Antara Kita Dan Kita Telah Melihat Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Yang Diberikan Kepadanya Sebagai Anak Tunggal Bapak Penuh Kasih Karunia Dan Kebenaran Maka Kata Firman Di Sini Dan Itu Menariknya Kalau Dilihat Dalam Teks Yunaninya Itu Diterjemahkan Firman Itu Telah Menjadi Daging Sarki Itu Daging Jadi Firman Telah Menjadi Daging Jadi Allah Itu Pribadinya Berbeda Dengan Sang Firman Yaitu Yesus Kristus Yang kita Tahu Yang kita Kenal Di dalam Alkitab Maka Ini Kita Tidak Mudah Salah Paham Dengan Membaca Ayat Ini Kalau Kita Memahami Cara Memahaminya Seperti Itu Ya Mungkin Itu Sedikit Menolong Kita Bersama Nah Di Dalam Filipi Pasal 2 Ayat Yang 5-8 Juga Dikatakan Demikian Dalah Kamu Dalam Hidung Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Juga Dalam Kristus Yesus Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Di Bertahankan Jadi 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 Di Dalam Teologi Kristen Itu Dikenal Dengan Kata Kenosis Mengosongkan Dirinya Jadi Allah Yang Mengosongkan Dirinya Mengambil Rupa Seorang Manusia Hamba Firman Yang Menjadi Daging Itulah Di Dalam Kristus Yesus Dan Itu Alkitab Secara Konsisten Menyatakan Demikian Nah Sekarang Kita Masuk Di Dalam Beberapa Analogi Tentang Alat Tritunggal Yang Seringkali Disalah Pahami Oleh Banyak Orang Nah Yang Pertama Biasanya Alat Tritunggal Itu Dipahami Seperti Air Jadi Tuhan Itu Seperti Air Ada Cair Ada Padat Ada Uap Dan Ini Sesuatu Yang Keliru Juga Karena Cair Itu Air Padat Itu Ya Air Kan Cuman Berbeda Bentuknya Aja Uap Ya Kalau Dipanaskan Air Dipanaskan Menjadi Uap Itu Juga Air Pada Dasarnya Jadi Cuman Berbeda Bentuknya Aja Sama Sama Air Hanya Berbeda Bentuknya Aja Kemudian Yang Kedua Itu Telur Yang Kedua Itu Telur Ada Cangkan Kemudian Ada Putih Telur Dan Ada Kuning Telur Nah Beberapa Orang Kristen Memahami Alat Tritunggal Itu Seperti Ini Ya Kayak Telur Jadi Ada Kulitnya Ada Putihnya Dan Kemudian Ada Kuningnya Ini pun Juga Salah Ini pun Juga Konsep Yang Keliru Karena Kalau putih Telur Tanpa Kuning Telur Dan Tanpa Cangkang Maka Itu Bukan Bukan Telur Apalagi Kalau Cuman Kuningnya Aja Itu Jelas Bukan Bukan Telur Jadi Ini Analogi Yang Keliru Yang Seringkali Disalah Pahami Kemudian Yang Ketiga Yang Sama Yang Saya Jelaskan Di Awal Bahwa Seringkali Alatri Tunggal Itu Seperti Seorang Ayah Ayah Kalau Di Rumah Sebagai Ayah Kemudian Di Kantor Sebagai Kepala Kantor Di Lingkungan Perumahan Itu Sebagai Pak RT Jadi Ayah Itu Cuman Satu Orang Tapi Fungsinya Yang Beda Alatri Tunggal Jelas Berbeda Dengan Analogi Yang Semacam Ini Tentu Saya Menyadari Bahwa Analogi Tidak Ada Analogi Yang Sempurna Dan Tidak Ada Ilustrasi Yang Sempurna Yang Bisa Menggambarkan Tentang Tentang Alatri Tunggal Itu Karena Ala Ala Yang Maha Besar Tetapi Ada Satu Analogi Yang Menurut Saya Mewakili Mungkin Mewakili Bagi Konsep Alatri Tunggal Ini Yaitu Seperti Keluarga Jadi Ini Analogi Yang Mendekati Bukan Yang Paling Bener Tetapi Analogi Yang Mendekati Kenapa Kok Seperti Keluarga Karena Di Dalam Keluarga Itu Biasanya Ada Ayah Ada Ibu Dan Ada Anak Ayah Dan Ibu Itu Jelas Berbeda Dua Pribadi Yang Berbeda Dengan Anak Juga Berbeda Tetapi Mereka Di Dalam Satu Kesatuan Yaitu Yang Disebut Dengan Keluarga Jadi Satu Keluarga Yang Terdiri Dari Tiga Pribadi Ada Ayah Ada Ibu Dan Ada Anak Analogi Ini Mendekati Karena Yang Pertama Adalah Manusia Adalah Gambar Ala Dan Yang Kedua Manusia Juga Mewakili Sifat Sifat Ala Ada Punya Pikiran Punya Perasaan Dan Punya Kehendak Walaupun Ilustrasi Atau Analogi Ini Juga Tidak Tidak Mewakili Secara Utuh Secara Penuh Tetapi Analogi Ini Cukup Mendekati Bisa Menjelaskan Tentang Ala Terhitungkan Nah Lalu Apa Kesimpulannya Dari Semua Ini Jadi Kesimpulannya Seperti Ini Bahwa Ala Tritunggal Itu Adalah Satu Ala Yang Menyatakan Diri Dalam Tiga Pribadi Ada Bapak Ada Putra Dan Ada Rokudus Bapak Itu Ala Yesus Kristus Sang Putra Itu Juga Adalah Ala Dan Rokudus Itu Juga Adalah Ala Tetapi Bapak Itu Bukan Bukan Putra Putra Itu Bukan Rokudus Dan Rokudus Itu Juga Bukan Bapak Jadi Tiga Pribadi Yang Berbeda Tetapi Ketiganya Adalah Satu Ala Di Dalam Satu Ala Dan Mungkin Ini Bisa Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Ternyata Konsep Ala Tritunggal Itu Tidak Sukar Untuk Dipahami Kalau Kita Tahu Sistematikanya Tahu Runtutannya Sehingga Kita Bisa Memahami Itu Dengan Baik Tentang Ala Tritunggal Nah Kesimpulannya Adalah Begini Ala Tritunggal Adalah Satu Hakikat Ala Yang Menyatakan Diri Dalam Tiga Pribadi Yaitu Ada Bapak Ada Anak Dan Ada Rok Kudus Bisa Dibedakan Pribadinya Tetapi Tidak Bisa Dibisakan Bisa Dibedakan Tetapi Tidak Bisa Dibisakan Dan Perlu Diingat Dan Perlu Diingat Bahwa Konsep Ala Tritunggal Ini Adalah Keunikan Dari Kekristenan Ini Adalah Keunikan Dari Iman Kekristen Maka Tidak Ada Di Agama Agama Yang Lain Kalau Tidak Ada Tidak Perlu Di Adakan Dan Memang Tidak Bisa Disamakan Dengan Agama Agama Yang Lain Karena Ini Memang Merupakan Sebuah Keunikan Dari Ala Tritunggal Yang Disingkapkan Alkitab Bagi Setiap Kita Orang Orang Percaya Di Dalam Tugasnya Ala Tritunggal Mencipta Ala Tritunggal Menyelamatkan Dan Ala Tritunggal Memastikan Keselamatan Itu Tidak Pernah Gagal Di Dalam Kehidupan Kita Sehingga Implementasinya Adalah Kita Tidak Perlu Kawatir Tentang Apapun Juga Dalam Hidup Karena Tuhan Menciptakan Kita Walaupun Kita Dulunya Jatuh Tetapi Tuhan Menyelamatkan Kita Melalui Putranya Yang Tunggal Yesus Kristus Dan Rokudus Memastikan Bahwa Kalau Kau Sudara Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Comment Share Dan Subscribe Channel Youtube Ini Supaya Banyak Orang Terberkati Dan Imannya Semakin Bertumbuh Di Dalam Tuhan Saya Kau Yudhanto Make Christianity Simple Fun And Meaningful God Bless you Istri Tuhan Anah Tuhan Tuhan Terbesar Kuji Dia Raja Sekarang Raja Kuji Dia Raja Sekarang Raja Raja Ram Raja Lama Nen Raja 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 Supaya Dwa